Iya BBM lagi naik ya gitu ya, dan naiknya harga bahan bakar minyak membuat banyak orang protes. Tapi yang satu ini bukan bikin orang protes, justru bikin orang lapar kayak saya tadi dulu cuplikannya, lapar. Berarti alarm untuk sarapan udah mulai berbunyi ya. Kita ke Surabaya, ada kuliner unik bernama Kepiting Saus BBM. Ada pun di Cirebon, ada tempat makan juga, yaitu tempat makan rujak yang terkenal nikmat namun berlokasi di area makam. Waduh kok makam ya? Hmm, pecinta seafood ayo merapat, ada Kepiting Saus BBM yang siap disantap nih. Tapi jangan salah sangka, BBM yang satu ini bukan bahan bakar minyak, melainkan buah bit manis. Sajian Kepiting Saus BBM jadi menu andalan di rumah makan di Jalan Bumi Indah 2, Surabaya. Saus kaya rempah terlihat lumer membasahi kepiting bakau. Wanginya bumbu rempah ditambah daun kemangi membuat kuliner kepiting Saus BBM menjadi nikmat. Begitupun rasa manis, pedas, dan gurih yang bisa dirasakan pengunjung dalam hidangan ini. Enak, rasanya itu pedas, manis, terus habis itu ada aslinya itu klop banget gitu. Jadi lengkap rasanya. Bahan untuk memasak Kepiting Saus BBM antara lain buah bit, bawang merah dan putih, kayu manis, saus tomat, cengkeh, merica, saus tiram, dan kemangi. Cara memasaknya, pertama haluskan bumbu-bumbu untuk saus dengan cara di blender seperti ini. Setelah itu, masak Kepiting dengan cara direbus hingga matang. Lalu tumis Kepiting dengan saus buah bit hingga matang. Tumis hingga bumbu meresap. Sebelum diangkat, masukkan daun kemangi, lalu sajikan. Menurut pemilik warung makan, Dhani Chandra, dalam sehari menu ini bisa terjual 20 porsi. Kuliner Kepiting Saus BBM ini dijual dalam hitungan per ons. Satu onsnya disajikan dengan harga 40 ribu rupiah yang bisa didikmati untuk 4 hingga 5 orang. Yang satu ini tak kalah unik. Di Cirebon ada sajian rujak yang terkenal dengan sensasi pedasnya. Tadi jual di tempat biasa, rujak ini dijajakan di area kuburan sekitar 500 meter dari sentra batik trusmi Cirebon. Diberi nama rujak gamil jaran. Sajian tradisional khas Cirebon yang mirip dengan gado-gado ini berisi kangkung, toge, serta kol rebus. Selain itu ada tahu, kerupuk basah, serta gorengan. Ada juga telur pindang bagi yang menyukai telur. Sambal dari rujak gamil jaran ini terdiri dari campuran terasi khas Cirebon ditambah gula Jawa dan asam Jawa. Menurut pengunjung yang datang langsung makan di sini, kenikmatan rujak jaran gamil mengalahkan suasana berada di area kuburan. Rujak lain tuh nggak ada anci gitu ya. Jadi di sini ada gitu. Dan sambalnya itu sih yang ngebeda. Ini langkah tersendiri karena saking nikmatnya. Setiap hari, pedagang rujak gamil jaran bisa menghabiskan sekitar 300 porsi. Bahkan di hari libur bisa mencapai lebih dari 500 porsi. Cukup dengan 12 ribu rupiah, Anda bisa menikmati sensasi pedas segar rujak jaran gamil. Tim Liputan, CNN Indonesia Tersendiri,